Ini minuman peteng atau petek jauh. Kita mau eksplor Curug Cenggala di Desa Kalipagu Ketengger. Ini lokasinya masih di Kati Gunung Selamat dan di wilayah Peturade. Keren view-nya sepanjang perjalanan, jadi bagi teman-teman yang mau menikmati indahnya pemandangan alam di Curug Cenggala ini, ikuti terus video ini, mudah-mudahan bisa di referensi. Kalau Anda main di Blokerto, jangan lupakan jalur yang satu ini, wisata Curug Cenggala. Hari ini kita mau nge-trip ke Curug atau Air Terjun, guys. Nah, kita akan tunjukin ke teman-teman nih, salah satu keindahan alam kaki Gunung Selamat yaitu Curug Cenggala. Curug Cenggala merupakan sebuah tempat rekreasi alam yang berbentuk air terjun dan berlokasi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Terletak di Dusun 3, Kalipagu, Ketengger, Kecamatan Baturaden. Tempat wisata Curug Cenggala memiliki pemandangan yang alami dan spot foto yang Instagram-able. Daya tariknya terletak pada jumlah Curugnya yang berjajar 3. Untuk menuju Curug Cenggala dari pusat kota Blokerto nggak terlalu jauh, guys. Kurang lebih berjarak 15 km dan bisa ditempu dalam waktu 40 menit. Ini sudah sampai di parkirannya. Dari pusat kota, kita lurus saja lewat depan kampus unsut ke arah Baturaden, kemudian ke arah Curug Bayan dan ambil kanan setelah dipertigaan Curug Bayan. Lalu ikuti saja petunjuk ke arah menuju Curug Cenggala. Sampai di parkiran, kita lanjutkan dengan jalan kaki sejauh kurang lebih 1 km. Atau bisa ditempu dalam waktu 30 menitan. Di rute jalan kaki ini, kita akan disugui pemandangan alam kaki Gunung Selamat yang tindah banget. Bahkan di tengah perjalanan, kita bisa melihat objek wisata pancuran 7 dari kejauhan. Ya, sebab lokasi pancuran 7 memang sejajar dengan Curug Cenggala. Di perjalanan, ada banyak pedagang makanan dan minuman. Jadi buat kamu yang lupa bawa minum nih, nggak perlu khawatir kehausan. Namun meskipun kita bawa, kita bisa bantu larisin dagangan mereka juga ya. Setelah berjalan 1 km, kita akan tiba di loket masuk Curug Cenggala. Harga tiket masuknya Rp15.000 per orang. Masuk ke Cenggala, tiketnya Rp15.000 satu orang. Cukup murah dan worth it untuk menikmati keindahan alam yang keren. Curug Cenggala mempunyai keunikan dibandingkan dengan Curug pada umumnya. Yaitu sebagai Curug Tumpuan, tempat pertemuan Sungai Banjaran dan Sungai Mertelu. Pertemuan dua sungai tersebut membentuk tiga air terjun. Air terjun dengan ketinggian sekitar 20 meter ini akan menimbulkan suara yang cukup bergemuruh dan cukup enak untuk didengar dan dinikmati. Tiba di lokasi ada dua spot utama, yaitu selfie deck yang ada di atas Curug dan spot untuk menikmati segarnya Curug yang jalurnya turun ke bawah. Kita sudah sampai di titik poin selfie decknya Curug Cenggala. Jadi sudah diberikan selfie deck. Ini spot selfie-nya, fotografernya di atas. Jadi juga langsung backgroundnya Curug Cenggala yang keren. Keren, seger banget ke darahnya. Kita menuju ke spot selfie dulu untuk melihat Curug dari atas. Di sini sudah disediakan tempat selfie dan titik fotonya, guys. Jadi yang suka foto-foto nggak akan kesulitan buat dapat dokumentasi selfie dengan angel terbaik dan tentunya dengan background Curug Cenggala yang keren. Nah, setelah puas di sini, kita lanjut turun ke bawah untuk menikmati Curug nih dari bawah. Sudah disediakan anak-anak tangga yang aman. Jadi bisa dilalui siapa saja untuk turun ke bawah. Di bawah ini, suasana segernya alam air terjun kerasa banget. Apalagi udara yang sejuk dan lembab karena cipratan tipis air terjun Cenggala. Nah, di sini saatnya kita gelar peralatan seduh kopi. Kita rebus air, giling biji kopi, lalu seduh kopi dengan metode V60. Hmm, nikmatnya luar biasa. Dan mari kita nikmati sedapnya kopi Arabica tanpa gula sambil merasakan ketenangan diri diiringi suara alam gemurung air terjun Cenggala. Di lokasi Curug Cenggala, kita juga akan menjumpai beberapa spot alam lainnya. Seperti ada beberapa sendang juga di sini. Jika masih ingin lanjut jalan, kita juga bisa menuju Curug Pengantin. Curug ini lumayan fenomenal. Dan masih ada Curug lainnya yang bisa dilalui melalui rute Curug Cenggala ini. Rasanya betah banget di sini. Dan memang kita butuh banget loh guys ke tempat-tempat alam seperti ini. Selain kita bisa menikmati dasyatnya keindahan ciptaan Allah, kita juga refresh otak, refresh pikiran, bikin tubuh sehat, dan bikin kita siap menemukan inspirasi kembali. Jadi, sudah ada niat buat ngetrip kemana ini guys? Yuk kita gaskan saja. Oke, selanjutnya ada ide kah buat bikin diputan trip mana lagi? Coba kasih masukkan di kolom komentar ya. Dan see you next trip. Terima kasih yang sudah menonton.